Halo, apa itu? Lagi hamil ya, penasaran? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apapun dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau react serial yang terbaru dan lagi ngetrend juga banyak banget diomong ini mana-mana. Yaitu The Lord of the Rings, The Rings of Power. Ini jadi sequel dari film yang tahun 2000-2003 gitu, tapi dibuat serial gitu. Tapi latar belakang ceritanya itu kayak jauh dari berapa ratusan tahun sebelum yang film 2000-2003 itu. Jadi kita mau mulai aja ya. Cerita kerajaan juga ya? Oh tapi masih anak-anak. Masih kecil ya dia? Wah, sangat tuh mukanya cantik tapi coklat-coklat ya? Ada bintik-bintik juga. Ini siapa ini? Menyendiri. Ini kayaknya ini, Mak. Lain kota, ya. Kurcaci. Tuh, led kupingnya. Oh iya, iya, iya. Ini dia kaum elf. Beda gitu. Kurcaci. Tapi bukan kurcaci ya, apa sih namanya? Elf tuh. Kupingnya beda kan? Tapi dia kayak manusia, cuman beda kupingnya aja. Kayak yang kemarin yang sulep itu. Keren ya? Bisa mekar sendiri. Padahal itu cuma plastik-plastik, eh kertas. Siapa yang nombak? Teman-temannya. Oh di. Jahat sih temannya. Ya. Ya karena di. Kesel ya. Namanya Galadriel. Ini tuh di Galadriel tuh, di yang film awal-awal itu dia udah tua gitu, Mak. Ini kayaknya masih yang masih kecil. Oh kakaknya. Ini kakaknya. Aku buat yang kau ajarkan. Setelah dia orang-orang udah jadi itu. Cantik ya? Iya. Matanya tuh lo biru. Yang banyak tadi kupingnya begini gak? Sama. Mereka kayaknya satu ras semua. Ini dari buminya mereka atau sama negaranya mereka. Apa tuh dia ngomong di sikir? The most important truths often are. Maksudnya dia apakah aku ikut yang dari atas apa dari yang ada di bumi? Maksudnya gitu terlihat. Kayaknya tentang arus gitu deh. Kalau ngebuat pesawat, eh kapal kan kata dia. Atau berlayar. Tapi kita harus ngikutin arusnya kemana gitu kan. Dia nanya. Tentang filosofi gitu lah. Mereka gak ada kata untuk kematian. Mungkin setelah mati mereka mikirnya semuanya masuk. Di terus. Surga kali. Tuh liat mak. Wow. Keren ya. Tempat mereka tinggal. Ke istana dong. Kotanya gitu deh. Oh mereka tuh punya pohon yang bisa bercahaya gitu. Terus ada yang ngancurin. Gak digelam. We resisted. Kami lawan. And a legion of elves went to war. Peri. Mereka tuh kaum peri. Mereka dari Valinor. Rumah mereka. Nyemberang. Penuh bahaya dan melancang. Aduk aneh. Dunia tengah. Oh. Ada naga juga disini mak. Tapi kalau di film ini kayaknya naga-nagaan itu semacam hewan-hewan biasa aja gitu. Gak bantu perang. Maksudnya bukan hewan yang spesial gitu. Karena emang banyak gitu. Ya spesial sih. Cuma maksudnya udah jadi halumrah gitu. Itu kalau perang begitu. Itu mereka perangnya sama kayak rasa lain gitu deh. Iya cuman saking banyaknya emang bisa liat ini lawan ya. Iya makanya ya. Dari pakaian kali ya. Iya pakaian. Mereka kayak pake emas gitu. Oh ini kayak dia udah gede. Perangnya beratus-ratus tahun katanya. Insya Allah itu sampai. Mayat-mayatnya. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh mereka kayak boneka-boneka gitu. Iya. Tapi mirip manusia. Jadi seakan-akan tuh kayak mayat gitu loh. Yang patung-patung kayak bikin orangnya. Tapi tuh mereka buat beneran loh. Makanya mahal itu mereka produksinya karena mereka kayak. Bikin patungnya dia banyak banget. Beneran. Maksudnya boneka lah boneka-boneka. Boneka-boneka. Yang kayak orang menaruh baju itu loh. Ya baru dipakein baju. Oh ini pemimpinnya. Pemimpinnya Sauron. Mati. Oh yang bunuh Sauron. Dikasih simbol di kulitnya. Sekarang jadi tugas kakaknya. Karena kakaknya udah mati jadi tugasnya dia. Dia memburu si Sauron itu. Sampai ke ujung dunia. Kemana-mana dia. Mereka tuh itu kayak bisa sampai beratus-ratus tahun gitu. Kaumnya mereka. Beda sama kaumnya manusia. Aku belum ketemu. Ini mana nih di gurun paling utara. Ia tapi belum ketemu. Tapi kakaknya aja gak bisa ngalahin si Sauron. Tanpa dia bisa yakin ngalahin Sauron ya. Mungkin dia udah jantung sama. Waktu benung-benung air sih. Kalau ini sih kayaknya mereka ini deh. Di edit deh. Atau studio. Baru dikasih efek-efek angin-angin. Itu sebenernya tanahnya datar. Iya. Tapi sayangnya mereka kayaknya gak punya kekuatan apa-apa deh. Makanya kan gak bisa terbang. Gak bisa apa gitu. Makanya manjat aja gak bisa. Kayak manusia biasa gitu. Oh dia jadi komander. Kepala. Mereka gak nemuin apa-apa. Berapa lama lagi. Tapi setia ya anaknya. Cuman kan dia udah mulai mempertanyakan nih kita. Gak ada hasil apa-apa. Mati satu-satulah kalau kayak begini jadinya. Tengokan. Terus bergerak. Bagian loh. Terlalu bersemangat tapi gak angin. Gak tau taktiknya. Dan gak ngeliat keadaan anggotanya. Anggotanya juga tuh. Amar-amar habis lah. Gila bayangin badai kayak begini. Harusnya istirahat dulu lah. Gak ada apa-apa di sini. Kita sudah sampai. Sampai di mana? Kayaknya di depan itu keliatan kota. Kayak tangga gitu deh. Oh. Tuh. Mungkin nih kerajaan Asauron. Kalau misalnya dia datang ke kerajaan diserang sama itu gak? Tangannya sampai mati rasa. Oh. Tuh kan. Udah ada orang. Ada yang bergerak. Apalagi itu kan istana orang ya. Orang kebetulan. Iya pasti mereka kayak masuk ke sangkarnya. Anak-anak buahnya. Kayak kaca. Nah itu dia cukup kuat juga. Bawa dia. Nanti ditombak dari belakang. Iya dikepung lah. Namanya istana orang. Orang itu diamin aja dulu. Tuh kan. Apa tuh? Ini bisa bergerak sama itu kayak. Eh kaget. Ih. Tak hidup lagi. Surely it has lost to the ages now. Tidak lama sekali. Apa tuh? Salju. Wih. Wih. Panas. Tuh lambangnya. Oh iya yang bangun kakaknya. Yang di badan kakaknya. Dia tuh kayaknya masih dendam gitu kan. Karena kakaknya mati. Jadi tuh dia bersemangat untuk nyari si Sauron itu. Tapi gak tau gak liat. Akibatnya anak buahnya pada mati. Dengar. Dia gak mikirin yang lain. Pada berpencar lagi nih. Dibunuh satu-satulah nanti. Pencar kalau obornya habis lah. Gimana? Hmm. Apa itu? Troll salju. Ya Allah. Dik lagi. Binatang ya? Kayaknya iya. Mungkin kayak udah lama ditinggalin kerajaannya. Jadi ada yang binatang tinggal di situ. Banyak lagi ntar ya. Ya Allah. Sumatir itu. Dilempar sama batu es. Tiga biji. Wuh. Ah, semualah udah. Iya loh. Mejret itu tuh. Gak ada yang ngelawan masa? Oh dia jago. Tapi masa anak-anak buahnya gak ada yang bisa ngelawan? Ah. The order is given. We march at first light. Hmm. Hmm. Ya, membangkang deh. Ya, lo udah capek kali dia. Then you shall do so alone. Hmm. Udah, pergi aja sendiri loh. Soalnya temennya udah panik mati ya. Hmm. Kenapa? Pada nyerah. Pada nyerah. Udah pergi sendiri gitu. Capek kali dia. Iya. Kasian. Hmm. Pada membangkang. Habis. Baru pembukaannya. Baru pembukaannya. Hmm. Oh, baru pembukaan ya. Apa itu? Lantara timur Anduin. Serigala. I'll never get off with a bar store. Hmm. More likely a half foot. Half foot. Don't care to be seen none. But if you do. Itu apa? Ininya rusak tuh ya? Iya. Maksudnya kenapa mereka gendong? Kan berat ya? Itulah. Kayaknya ini mungkin mereka memburu. Terus mereka pura-pura jadi rusak. Hah? Ih. Oh, ini. Kurcaci. Wih. Banyak. Banyak ya. Nggak lihat. Dia kan kurcaci. Nah. Nah. Ini. Ini tuh. Oh. Oke. Clear and clear. Ya Allah. Ini mah tempat syuting film-film yang sebelumnya. Itu kan beneran mereka buat ya. Itu karena saking terkenalan film ini. Orang-orang tuh kalau ke Australia. Datang ke tempat itu. Tepat film syutingnya. Soalnya kayak mereka pengen nyobain gitu kan. Rumah-rumahnya soalnya lucu-lucu. Ini kayak tadi kayak pohon. Iya ini kayaknya raskur caci deh. Tuh lambangnya orang yang bawa. Oh mereka pengembara. Kok mereka tuh kalau ini bisa kayak pohon ya tadi nggak ya? Karena mungkin mereka bersembunyi dari manusia. Tapi kayak anak kecil juga tadi tuh nggak nangis ya? Iya. Tapi mereka juga dibuka nangis. Oh dia ada keluar dari kampung. Nggak? Iya. Mereka juga bosan. Lumpur. Lumpur. Kupingnya juga beda ya. Bukaan. Mambil banget sebuah. Hmm. Blueberry. Panen, panen lah. Gih. Enak kalau langsung dimakan. Banyak asem ya. Ini banyak banget. Ada sesuatu dulu. Se anjing. Aduh. Bukan buaya. Mungkin monster-monster yang aneh-aneh gitu mak. Di atas tadi kan? Pulang mereka. Mungkin takut kali. Tuh kan. Oh iya bener. Gede banget lagi. Crag dan krevis. Washing away the last remnants of our enemy. Like a spring rain. Loh kok hidup lagi kakaknya? Ini kakaknya yang dulu nggak sih bueda ya? Bukan banget. Tapi kan kayaknya ini praumperi juga. Iya kupinya. Tapi lain sama kercaci tadi ya. Oh ini kayaknya di kota yang lain deh. Lindon. Ini bagus sih. Bagus tempatnya. Masih bercahaya kan? Nggak maksudnya orangnya gede-gede ini lah. Hmm. Cuman maksudnya kotanya kota lain. Oh iya. Untuk mug. This time frostbite. And troll blood. And no army. Hmm. Tanpa pasukan. Oh berarti yang tadi itu ya? Iya cuman maksudnya dia sendirian datang ya. Karena kan pasukannya. Pada. Bukan diri ya. There will be ample time later to discuss official matters. I want to hear about you. Oh dia kesini minta pasukan baru. So I will be equally plain. Habis dia pergi juga cuman mencari orang itu. Karena dia belas dendam aja kan? Bukan karena perintah aja kali. Iya. Dan dia ke kerajaan tadi cuma pengen minta tolong pasukan gitu. Karena kan dia udah nggak pasukan. Oh kok cuman mencari tadi. Two of them biggest great boulders. Oh yang tadi. Hmm yang pake rusa itu. Keram. Kenapa kau disinomong? Kok? Beke cat. Beke cat. Or wolves. Wonder if there's trouble down south. Dia liat yang disinomong itu aja. I've told you. Countless times. Elf's have virus to protect. Hmm. Their minds. Men their fields of grain. Oh jadi setiap kaum itu punya kayak fungsinya masing-masing. Kaum peri melindungi. Kaum kurcaci ngapain. Kaum manusia ngapain. We have each other. We're safe. That is how we survive. Ibunya yakin gitu kan. Nggak ada yang terjadi di selatan. Padahal kan. Ada peperangan kan jauh. Sama mereka nggak ada. Cara. Iya. Dan nggak ada cara ngirim pesan apa segala macem. Jadi mereka nggak tau. Tapi si cewek ini ngerasa sesuatu hal ada yang aneh. Makanya ada si anjing-anjing tadi kan. Sama pengembara pada lewat-lewat. Itu pake apa ya di rambutnya? Kayak. Mau ini upacaranya. Ini yang raca yang tadi. Hmm. Ini yang tadi mau nyerang. Nggak mau ngikutin ya ya? Bukan. Bukan. Mirip-mirip mukanya emang. Hmm. Oh. Apa? Yang pasukan-pasukan jahat itu. Udah jatuh. Itu udah gagal. Pas lagi perang yang kakaknya meninggal itu. Cuman mereka khawatir. Si Sauron kan masih hidup. Nanti dibunda lagi. Makanya si cewek ini kan masih memburu Sauron itu kan. Karena takut mereka ngebangun pasukan baru gitu, Mak. Kayak di daun itu ya. Tapi kayak daun emas gitu. Bicel. Matanya. Matanya masih biru. They are going home. Tapi kan cewek ini gak pengen pulang. Cewek ini masih pengen memburu. Gimana cara mereka-nya? Buat kebang api kan masih jaman dulu. Bagus-bagus lagi. Hmm. Kan pulang. Tabur lagi dia sendiri tanpa pasukan. Kakaknya. Kakaknya gak bagus. Tuh. Bagus banget ya. Keren tempatnya. Gak ngapin gak bagus banget. The wine of victory is sweetest for those in whose bitter trials it has fermented. I do not feel victorious. You deserve the honors of this day. Your brother would be proud. Ini bukanlah kakaknya ketua. Kakaknya itu patung kakaknya. Bagus yang aku memutuskan untuk menghubungi. Oh. Calatria. Kekanku memberi hidupnya menolaknya Sauron. Oh karena dia kalau dia itu kan. Kalau misalnya dia menerima hadiah raja tadi dia harus pulang kan. Dikasih rumah lah gitu kan. Di bagian mana atau di negara mana. Tapi dia gak mau. Dia harus menolaknya. Sendiri. It is over. The evil is gone. Then why is it not gone from in here? Oh gak hilang dari hatinya dia. Mendam. Bimbang. Kejahatan tidak pernah tidur. Hmm. You say I have one victory over all the horrors of middle earth. Yet you would leave them alive in me. To take with me. Dia bilang apa kalau saya nanti ke negara itu bakal damai hidup saya gitu. Kan saya bapak. Dia pergi gak ya? Dia tuh masih yakin kalau misalnya si Sauron itu masih. Ya tapi emang bisa mati dia sama dia sendiri. Iya makanya. Nah kakaknya aja mati kok. Tapi orang-orang kaum peri itu udah yakin kalau udah Sauron itu udah gak ada gitu kan. Terus lu mau ngapain itu nyari lagi. Ini mana lagi? Ini korcaci bukan? Bukan. Nah enak di kampung. Ini kampung. Manusia kayaknya nih. Iya ini manusia. Iya. Manusia biasa. Kan paling berdamping asib mana ada kampung ya. Tapi gak keliatan ya korcaci kan. Pendek. Bersembunyi. Iya kupingnya biasa. Cuma dulu mah batu-batu itu ya. Kalau kaum peri ini mereka senjatanya pake sumpit. Sumpit sih. Gini apa? Wah gitu. Apa tuh namanya? Panah. Panah yang dari bambu gitu. Dari minitnya. Oh ada juga kaum peri yang kulit hitam. Kayaknya tuh ada semacam kebencian manusia sama pihak kaum peri. Oh iya dia kan peri kupingnya tuh ya. Dia kan kupingnya lancip. Makanya yang tadi dipanggil sama yang manusia kuping lancip. Padahal gak cuma peri ke jahat. Enggak. Iya emang peri baik. Cuman maksudnya mereka beda aja. Give me a hand. Give me. Apa? Enggak tau. Benih alvirin. Di mana kamu menemukan ini? Aku harus bergantung dengan healer lain yang berjalan. Sampai ketiga kali. Selamat. Oh dia prajurit kaum peri. Mungkin yang menjaga keamanan. Di kampung ini kali mbak. Itu kaum peri juga. Oh dia cuma ngecek-ngecek gitu aja. Misalnya ada sesuatu hal yang... Tidak ada dua kali di sejarah yang menemukan. Tidak ada perempuan antara elf dan manusia. Bahkan di tempat yang ditemukan. Dan pada keadaan. Tidak ada tragedi. Tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Tidak perlu mengingatku. Manusia. Tidak boleh. Ntar berakhir tragis. Ceweknya juga kayaknya suka. Tidak ada. Makanya dikasih kado. Tadi benih apa tadi. Cakep banget. Tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Tidak ada kematian. 79 tahun yang saya berhubung di sini. 79 tahun. Tapi mereka masih muda. Tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Di desa itu kalau ada apa-apa. Kayak mercusuar lah. Kalau di pinggir Pompei. Nah ini cewek yang tadi. Oh dia kayaknya pembuat obat. Tinggal sama adiknya. Tidak tidur. Mice menantangkan jig di atas panggungan. Lagi? Tiga malam terakhir. Menanggap dan menanggap. Dikus. Balik lagi dia. Dia apa yang lain ya? Iya. Memulangin apu-apu itu. Atau mau pamit. Oh iya dia mau pamit. Ami nyatakan cintanya kali. Tapi kan gak boleh dilarang. Gak boleh ya makan. Oh. Udah punya anak. Itu ibunya. Janda berarti nih. Oh dia tuh kayak tabib. Tapi obat gitu lah. Itu mau beranak itu sapinya. Ya Allah. Lagi hamil kan. Lagi hamil. Gede banget. Itu kayak anaknya udah keluar. Bukan demam katanya. Gede tuh bisa juga kali orang ini. Kayak yang dia denger diomongin. Pas lagi masuk ke dalam itu makan. Ini kambing saya diracun gitu kan. Nah terus ternyata sapi ini juga diracun. Selamat pagi hari ini. Jika aku tinggal sekarang. Aku bisa mencapai jam. Aku pergi denganmu. Dia mau kejar kayaknya. Itu sapi dari tetenya keluar apa itu yang warna hitam gitu. Ah silahkan hitam lah kayak. Ya kacunan kan berarti. Tidak apa. Tidak apa. Ini tempat kandang sapi tadi. Dia mau ngeliat. Ini anaknya yang tadi cewek itu bukan sih? Iya. Yang hitam. Bagaimana dengan ibu kamu? Apa? Siapa yang bilang itu? Semua orang. Oh. Itu lie. Ada rumor kalau. Ibunya suka. Iya. Wah ayahku bukan kabur. Kata. Salty raskal's got the king's bounty down there. Ini senjata dong. Ya Allah. Nyuri. Siapa punya. Nyuri gak sih? Tidak tahu. Apa itu? Salib. Apa sih? Apa? Senjata. Apa itu ya? Itu lambang itu gak sih simbol yang pendukung Sauron. Kayak yang di. Iya benar. Yang ada di tubuh kakaknya. Iya kan? Berarti disini ada keturunan Sauron. Berarti sebenarnya pendukung Sauron itu. Ada yang dari manusia juga. Ini tadi yang kakak itu yang. Galadriel. Cewe yang mau nyari Sauron kan? Iya tapi akhirnya dia kayaknya ini. Pulang. Ikut sama. Raja. Yang disuruh sama raja kan. Karena disuruh sama Sauron tadi. Ini dia tinggalin dimana mereka rumahnya dimana? Ini kayaknya di. Bawah pohon. Tadi kan ada kayaknya istananya. Ditunjukin berapa detik. Tapi orang itu tadi tau ya sapinya itu sebenarnya gak sakit ya. Pas bener darah luar dari itu. Kayaknya kayak. Apa ya? Kayak darah hitam. Darah ya? Hitam. Oh bapak tadi itu pergi ke situ kayaknya kadang-kadang itu kan kayak tabib lah itu. Tabib ngasih obat gitu loh mak. Karena kayaknya gak gojok-gojok gitu kan. Ini apanya raja nih baju hijau. Gak tau ya mungkin. Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Bapaknya itu kayak yang baju hijau. Apa tuh tadi kata rajanya tuh pemindai besi. Anak-anak. Dia lagi membaca bintang. Langit tampak aneh. Kok di film-film tuh bulannya gede banget kan. Oh ini. Mereka lagi mau investigasi kan. Orang kepercayaan di Hoden terkenal karena terlalu kuat dengan loyati dengan Marco. Jangan berbicara tentang teman-teman. Kau tahu mereka ada orang yang baik di sana. Hmm kan bener kan. Di desanya dia itu ada pengikut. Pengikut si Sauron itu. Makanya tadi si anaknya itu nemuin lambangnya itu kan. Dia malah yang nyimpan. Oh iya jangan-jangan itu punya ibunya lagi. Eh tapi kan disangkar sati mak. Iya kan mungkin dulunya dia terus dia disawabat kali seorang. Satu-satunya orang baik. Ntar ketahuan lagi. Apa tuh? Mungkin karena anak yang buka itu tadi loh dek. Kebakaran? Buka. Pusaka yang. Ya Allah. Desanya hancur? Hmm. Ini mau ke dunia tengah. Lucu banget ya. Kapala kecil gitu. Udah gitu mereka harus berdiri terus gitu. Emang gak goyang-goyang gitu kapala. Ini mereka mau dibalikin ke ini mah. Negara yang damai lah gitu. Tempatnya para peri. Kenapa dibukain? Tuh mau sampe kali ya. Oh tadinya diikat ya? Gak bisa pergi mereka. Gak diikat mah itu cuma dikasih baju. Perang. Eh? Kenapa dibukain bajunya? Suruh berenang apa gitu sih? Dia gak mau ngasih. Karena kan itu punya kakaknya. Dia ambil dari kakaknya pas meninggal itu kan. Oh dia mau pergi ke situ kali. Ke bulan. Tuh burung dari bulan datang. Matahari. Iya matahari pak bu. Tuh liat burungnya. Burungnya juga beda mak. Tuh kan kayak burung biasa tuh. Kayak orang di bakti sekalian. Jadi dia jubur ke laut. Tapi dia doang yang gak nyanyi. Dia doang yang diem. Terbelah. Mau pulang ke kampung nyepri. Iya cuman maksudnya itu tuh. Di dalam sih itu. Kayaknya kayak yang di rumahnya dia ya. Yang pohon bisa bernyala gitu loh. Tadi itu masuk tuh perahunya. Iya kan? Dia mau ngambil lagi pedang. Yang kayak kakaknya bilang. Kenapa? Iya dulu kan waktu kecil. Iya kapal itu mau aku. Oh? Ada apa itu mak? Kayak ada meteor tuh. Dia mau ngambil pedangnya tuh. Jangan-jangan si meteor ini mau ke pohon ini. Mau nyerang pohon ini. Enggak. Kapalnya ntar diserang. Dia mau ngambil pedangnya tuh. Tadi ada meteor kan? Kayak ada api lewat di langit tuh. Tuh. Atau sioran. Iya kayaknya gara-gara mungkin bangkit. Pas lagi anak kecil itu. Nambil itunya pedangnya. Semua orang ngeliat kan tuh. Tadi kan kebakaran gak? Gini ya. Kakaknya? Bukan itu temannya. Tapi kadang-kadang. Tidak mengambil pedangnya. Oh itu yang dibisikin kakaknya. Ntar pada menghilang kali dek. Mereka masuk ke mana? Tahu. Gimana? Tuh kan? Si kurcaci juga ngeliat. Ini yang lari kesini. Oh orang kan? Lompat dia. Ambil pedangnya terus dia lompat. Gak jadi dia masuk. Dia lari ke laut ya. Berarti yang meteor itu ditembak sama si sauron kali. Kayaknya yang lain jadi masuk ke cahaya tadi ya. Terus tapi kan. Dia enggak. Dia enggak terus si meteornya nembak ke situ tadi. Terus jadi gelap deh. Tuh. Berarti si sauron balik lagi. Oh yang meteornya jatuh di deket rumah kurcaci. Kiranya nembak ke pohon itu. Makanya padahal kepada kebakaran. Anaknya kurcaci yang ngeliatnya. Cewek kan bener-bener siaran ini kali. Bukan cewek ya manusia deh mak. Tuh. Ih. Tapi kok api. Ini lebih berat ya ceritanya. Udah sih. Segitu doang mak. Terus siapa itu ya? Tau. Gimana mak? Kalau gini mak. Jadi film ini. Eh serial ini. Ceritanya terlalu banyak. Poin-poinnya itu banyak. Jadi kayaknya. Orang harus pelan-pelan ya. Oh iya. Makanya jadi tuh ini nak. Kayaknya ceritanya sangat panjang ya. Iya. Tapi cuma 8 episode juga. Terus setiap minggu. Kalau sudah lihat episode kedua. Mungkin kita bisa. Lebih ngerti. Ngerti. Kalau ini kan namanya pertama ya. Masih. Jadi ada tiga. Apa tiga. Golongan orang yang ada. Manusia. Kurcaci sama peri. Terus sama yang si Sauron itu. Iya Sauron itu kok termasuk peri ya. Monster. Jahat lah. Nah begitu. Ini mak. Serial ini. Serial termahal. Di tahun 2022. Lebih mahal daripada. Yang rumah naga itu. Tapi. Yang sedihnya. Para penggemarnya dari buku. Ini kan dari buku. Dari novel. Itu tuh pada gak suka sama. Film ini. Kenapa? Dikritik gitu. Karena kayak kurcacinya. Gak pertama. Mungkin karena tidak seindah yang di dalam cerita. Benar-benar. Soalnya di buku itu tuh benar-benar. Bagus banget kali ya. Terus ceritanya juga bagus. Dialog juga bagus. Dan ini agak dipotong-potong tuh. Tapi menurutnya. Bagus lah. Dunianya bagus gitu kan. Pemainnya juga bagus-bagus. Cuman menurut kan. Kalau actingnya. Biasa aja sih. Gak terlalu kayak. Gak menegangkan sebenarnya. Filmnya lah. Iya belum terlalu menegangkan. Belum. Kalau acting. Bagusan yang rumah naga. Iya gak sih? Kalau itu kan menegangkan. Kalau ini kan. Aku itu actingnya juga kayak kerasa gitu. Nangisnya tuh kerasa gitu. Kalau ini terlalu slow ya. Tapi bagus sih ceritanya. Pasti. Apalagi kalau kita sudah lihat episode. Kedua. Kalau yang film rumah naga itu. Setiap minggu. Yang nonton tuh. Sekitar 20 juta. Nah ini baru tayang perdana. Yang nonton tuh 25 jutaan lebih. Berarti lebih bagus sih gak? Karena penggemarnya itu emang udah dari zaman dulu. Karena dari buku dia. Yang rumah naga juga dari buku. Cuman baru-baru dibuat 2010an. Nah yang si film ini udah dari tahun 2000. Makanya tuh penggemarnya tuh banyak banget. Dan kalau misalnya gak bagus itu tuh langsung diserang gitu. Kalau filmnya sih bagus. Nah kalau serialnya kita belum tahu. Gitu aja sih. Makanya nonton supaya tahu cerita ya. Sampai habis gak penasaran ya. Sampai berjumpa di episode kedua. Sejauh ini oke sih ya. Bagus loh pokoknya. Cuman lambat ya. Untuk episode satu agak lambat ya. Progres ceritanya gitu. Jadi itu terlalu banyak. Memang begitu lah. Kalau terlalu cepat ya gak seru dong. Iya sih. Namanya juga episode pertama harus penasaran. Iya. Ya kan? Kalau penilaian. Satu sampai sepuluh berapa gitu. Kalau mama berapa untuk kesulitan? Kalau yang tujuh lah. 8. Oke. Makasih banyak. Sampai berjumpa di episode kedua. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye. Bye-bye.